Intro Halo semua, kembali dengan Divini Di video kali ini cukup spesial Karena kita berhasil mendapatkan salah satu case ITX yang cukup langka Dan bisa dibilang ini katanya calon case ITX terbaik di tahun ini Tahun 2021 Kira-kira kenapa ya bisa dibilang terbaik? Yuk langsung aja kita bahas Nah kenapa sih casing ini dibilang salah satu yang terbaik? Pertama perusahaan yang membuat ini adalah perusahaan kolaborasi antara Lian Li dan Encase Yang dimana mereka berdua sudah berpengalaman untuk membuat case-case mini ITX Case ini juga volumenya cukup kecil, cuma 14,6 liter Dan kalian bisa lihat bodinya itu full mesh Mesh itu apa ya? Ya istilahnya itu seperti case-nya itu bisa bernafas Ya kayak bernafas ya guys ya Jadi komponen di dalamnya itu cukup dingin Bisa dibilang seperti itu Dan juga bentuknya itu vertikal atau memanjang ke atas Bagian depan kalian juga bisa memasang 2 fan atau 28 cm AIO Dan ini nih yang paling penting bisa muat GPU besar Sampai dengan berapa ya? 30 cm lebih Masih bisa masuk di sini Jadi meskipun termasuk case kecil Tapi performa PC kalian gak akan berkurang Hanya karena bentuknya yang memanjang vertikal Colokan HDMI-nya menghadap ke bawah Jadi gak mungkin untuk kabel HDMI biasa dipakai di sini Untungnya dalam paket pembelian sudah termasuk kabel HDMI Yang bentuknya 90 derajat seperti ini Harganya adalah 1,8 juta Ini harga di luar negeri ya Kalau masuk sini pasti harganya lebih mahal lagi Karena dapat pajak Kemudian langsung aja kita lihat perbandingan ukurannya Bisa kita lihat di sini SSUPD termasuk mini Dengan 16,4 liter Kalau dibandingkan dengan NR200 Tapi terlihat jauh lebih besar Jika dibandingkan dengan SGPC K40 Yang hanya 7 liter Tentunya bagi kalian yang suka minimalis Kalian pasti suka case ini Karena bodinya itu hanya mesh aja Atau jala Bersih banget Gak ada logo Ataupun tambahan apapun Panel mesh atau panel jala-jalanya Bukan yang abal-abal kayak di case lain Dan buat buka tutup Bunyi kliknya itu bener-bener empuk banget Berbeda dengan pin yang ada di NR200 Yang bunyinya masih cukup kasar Gak cuman itu Front I.O-nya juga simple banget Hanya ada tombol power yang rapi banget dengan LED biru Dan dua USB Satu USB 3.0 dan satu lagi USB Type-C Oke jadi rakitan ini menggunakan second rig saya Dimana saya menggunakan MOBO MSI H81i Dengan Intel Gen 4 Core i5-4440 Untuk HSF-nya kita pakai stock cooler Untuk mengetes air flow case ini Sebenernya paling bagus disini Mestinya pakai AIO water cooling Yang dimana memang sudah disediakan tempat untuk radiatornya Namun bisa juga pakai HSF Tapi tingginya terbatas di 70mm Tentunya gak banyak HSF yang ukurannya di bawah 70mm Karena itu otomatis kita harus pakai low profile CPU cooler Antara lain bisa pakai Noctua Atau Cryoric C7 Atau mungkin yang lebih murah Seperti ID cooling IS60 Pokoknya pastiin di bawah 7cm Atau ntar casenya gak bisa ditutup Nah kemudian ini yang sangat spesial di case ini Kita bisa pakai PSU ATX Padahal ini adalah casing mini ITX Berbeda dengan NR200 yang gak ada bracketnya Ini kalian gak perlu bracket apa-apa Langsung pasang PSU-nya Keren banget kan? Mungkin yang jadi masalah kabelnya doang Yang cukup ribet Karena memang PSU ATX gak modular itu susah ngaturnya Lanjut untuk GPU-nya Disini kita pakai GPU jadul GTX 1060 Tapi disini kita menggunakan dual boot Hackintosh Jadi kalau kita masuk Hackintosh Harus kita lepas GPU-nya Atau bisa di bypass pakai integrated GPU-nya Intel Nah seperti saya bilang di awal tadi Kalian bisa memasang GPU dengan panjang hingga 31cm disini Itu berarti kalian bisa memasang GPU high-end Seperti RTX 3090 disini Nah memasang GPU di case ini cukup unik Karena risernya dibuat meneku Dengan layout sandwich Agar GPU panjang bisa masuk disini Overall desainnya sangat bagus Dan jujur saya cukup salut dengan desainnya Bisa mikirnya sampai seperti ini Kemudian untuk HDD-nya sudah tersedia 2 tempat di dasar casingnya Satu persis di bawahnya PSU dan satunya di sebelahnya Disini saya pakai 2 HDD karena dual boot OS Windows dan Hackintosh Untuk HDD gede 3.5 gak ada tempatnya Kecuali kalian memakai GPU kecil dan dipasang horizontal Jadi di bagian bawah GPU-nya ada space untuk menaruh 2 HDD berukuran besar Kalau kalian belum jelas cara pasangnya kalian bisa langsung lihat aja di manualnya Disini udah tertera dengan jelas Dimana posisi GPU kecilnya Dan dimana tempat untuk memasang 2 HDD-nya Seperti case-case premium dan mahal pada umumnya Di boxnya udah terlampir user manualnya Jadi kalian gak akan bingung untuk proses merakitnya Bahkan kalau boleh saya bilang Ini adalah salah satu user guard yang paling lengkap Yang pernah saya baca Oke sekarang mari kita lihat performanya Disini kita sudah tes suhu CPU-nya dengan konfigurasi 2 fan intake Mengambil udara masuk ke dalam case Suhu CPU-nya memakai stock cooler dengan software Cinebench Idol-nya ada pada 37 derajat Celcius Sedangkan load-nya itu menjadi 79 derajat Celcius Dan begitu kita coba lepas panel mesh-nya Suhunya gak berubah sama sekali Mungkin ada perbedaan cuma 1 derajat Celcius Itu berarti menandakan mesh panel-nya berfungsi dengan sangat baik Case ini seperti tidak ada penutupnya sama sekali Lanjut kita melihat suhu dari GPU-nya Dalam keadaan idle suhunya 34 derajat Celcius Dan begitu full load memakai heaven benchmark Menjadi 73 derajat Celcius Kemudian kita mencoba melepas panel-nya Ternyata suhunya gak ada bedanya sama sekali Dari hasil ini kita bisa melihat case SSUPD ini Termasuk sangat dingin dan yang terbaik di kelasnya Kalau boleh saya bilang ini case mini ITX terdingin yang pernah saya rakit Ini terbukti dengan hanya memakai stock cooling aja Suhunya gak pernah mencapai 80 derajat Padahal yang lainnya case mini ITX yang lainnya itu selalu biasanya menyentuh 80 derajat Jadi buat kalian yang ingin merakit PC mini Baik rakitan Sultan atau rakitan biasa-biasa Gamer atau content creator Mau build water cooling atau air cooling Ini cocok banget buat kalian Karena secara keseluruhan Casing ini bener-bener bagus banget Biasanya nih Biasanya casing itu pasti ada 1 atau 2 kekurangan Tapi di case ini kayaknya gak ada deh Mungkin ada sih Volumenya agak berat Tapi membawanya itu enak karena bentuknya vertikal jadi gak kerasa berat sama sekali Jadi saya gak bisa bilang kalau itu adalah kekurangannya Selain itu keuntungan dari bentuk vertikal ini adalah kalian menghemat space di meja Karena memanjangnya ke atas bukan ke samping meja Oke jadi itu tadi sekilas review dari case ini SSUP Dimeslicious Kita juga berencana akan merakit lagi Pakai case ini Jadi pastikan kalian subscribe Semoga kalian suka review singkat ini Divini Pamit dulu Sub indo by broth3rmax